Teror busur di kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Sultra, menelan tiga korban dalam waktu 24 jam. Tak tanggung-tanggung, seorang wanita turut menjadi sasaran kejahatan jalanan yang dilakukan pelaku misterius. Sebanyak tiga kasus pembusuran terjadi dalam kurun waktu 24 jam yakni mulai Minggu, tanggal 16 Mei tahun 2022, sekira pukul 3 Wita hingga pukul 20 Wita. Korban pertama bernama Delvin 32, korban dibusur ketika mendatangi acara Lulo, di Lorong Makassar, belakang Diklat, Kecamatan Puwatu, Kota Kendari. Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Kasat Reskrim, Kepolisian Resor Kota atau Polresta Kendari, AKP Fitrayadi menjelaskan Delvin dibusur di acara Lulo pada Sabtu, tanggal 14 Mei tahun 2022, sekira pukul 21 Wita saat dihubungi melalui WhatsApp Messenger, pada Minggu, tanggal 15 Mei tahun 2022. Operator organ tunggal tetiba memutar musik DJ, namun pemilik acara meminta untuk menghentikan pada pukul 0 Wita. Lantas korban mendatangi dan sempat bertemu seseorang yang memprotes musik DJ dihentikan tersebut. Korban menyuruh mereka untuk tidak membuat keributan malam itu. Akibatnya, korban mengalami luka busur di bagian dada sebelah kanan dan dilarikan ke rumah sakit Bayangkara Kendari. Pada saat yang bersamaan, pembusuran terjadi di Jalan Bunga Seroja, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari. Kali ini korbannya bernama Syahril Rabani Rahman, 21, merupakan karyawan salah satu tempat hiburan malam THM di Kota Kendari. Kasat Reskrim Polresta Kendari, AKP Fitrayadi mengungkapkan, aksi pembusuran terjadi ketika korban pulang dari tempat kerja dan singgah di mesin ATM Jalan Sarani. Ketika mengarah ke Jalan Bunga Seroja, korban diberhentikan dua orang lelaki yang saling berboncengan menggunakan sepeda motor. Korban baru sadar pinggang bagian belakang sudah menancap mata busur saat berhenti di depan Hotel Wiksel, Jalan Bunga Seroja. Teranyar, seorang wanita bernama Rosmiati, 32, jadi korban teror busur, untung saja tak sampai melukai tubuhnya. Aksi pembusuran ini terjadi di Jalan Madesabara, dekat MC Donald, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Provinsi Sutra pukul 20 Wita. Kepala Kepolisian Resor Kota atau Kapolresta Kendari, Kombes Pol M.E.K. Faturahman membeberkan kejadian itu saat dihubungi melalui WhatsApp Messenger, Minggu Malam. Ia menjelaskan, pelaku pembusuran sebanyak dua orang mengendarai motor metik merek Scoopy warna merah. Menurut Eka Faturahman, pihaknya saat ini tengah memburu pelaku pembusuran tersebut. Terima kasih telah menonton!